Kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di salah satu toko elektronik di Karangasem akhirnya berhasil diungkap jajaran Satreskrim Polres Karangasem pada Kamis tanggal 10 Oktober. Tim Resmob Toh Langkir Satreskrim Polres Karangasem berhasil meringkus tiga pelaku. Kasatreskrim Polres Karangasem AKP Agus Adi Aprioga yang dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan tersebut. Pelaku masing-masing berinisial ER, HM, dan SP mereka diamankan di wilayah hukum Polda Diyik, kata dia. Pelaku membobol toko elektronik yang berada di Jalan Kesatrian Kelurahan dan Kecamatan Karangasem itu dengan menggunakan alat las. Setelah berhasil membobol toko tersebut dengan membawa beberapa barang berharga, pelaku kemudian menjualnya ke wilayah Denpasar. Barang curian yang dijual tersebut menghasilkan uang sebesar 44 juta rupiah. Hanya saja, disebutkan perwira balok tiga tersebut pembayaran diberikan secara kes hanya 5 juta rupiah. Dan sisanya dibayar melalui transfer. Hasil penjualan itu kemudian dibagi tiga. Masing-masing mendapatkan uang sebesar 13 juta rupiah. Sedangkan 5 juta lainnya digunakan untuk membayar utang. Seperti diberitakan sebelumnya, sebuah toko elektronik di Jalan Kesatrian, Kelurahan dan Kecamatan Karangasem dibobol maling pada tanggal 30 September lalu. Akibat kejadian itu, pemilik mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah sehingga melaporkan kejadian ini ke Polres Karangasem. Terima kasih telah menonton!